Pembaptisan ialah salah satu dari dua aturan yang diberikan Yesus mengenai gereja Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berkata Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Instruksi ini memperjelas tanggung jawab gereja Untuk melanjutkan ajaran Yesus memuridkan dan membaptis para murid itu Hal-hal ini harus dilakukan di semua tempat kepada semua bangsa sampai kepada akhir jaman Jadi, pembaptisan sangat penting karena diperintahkan Tuhan Yesus sendiri Pembaptisan dilakukan di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus yang menjadikannya disebut pembaptisan Kristen Hanya melalui cara ini, seseorang masuk ke dalam komunitas gereja Ketika kita diselamatkan, kita dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus yang adalah gereja Melalui 1 Korintus 12 ayat 13, Paulus menulis Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh Pembaptisan melalui air adalah pemeragaan ulang baptisan yang kita terima oleh Roh Kudus Pembaptisan Kristen adalah cara di mana seseorang membuat pernyataan umum mengenai imannya di hadapan jemaat Pembaptisan Kristen menggambarkan dengan cara dramatis kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus dalam waktu yang sama Juga menggambarkan kematian kita terhadap dosa dan hidup baru di dalam Kristus Praktek membenamkan orang ke dalam air mencerminkan kematian terhadap dosa Sementara diangkat dari air mencerminkan kehidupan yang bersih dan kudus sebagai konsekuensi bagi orang yang telah dianugerahi keselamatan Roma 6 ayat 4 menjelaskannya Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Pembaptisan Kristen adalah bentuk ketaatan kepada Allah bahwa dirinya diselamatkan Meskipun pembaptisan seringkali dikaitkan dengan keselamatan Namun baptisan bukanlah syarat keselamatan Seseorang yang baru percaya kepada Yesus Kristus seharusnya timbul keinginan di hatinya untuk dibaptis secepat mungkin Pembaptisan menggambarkan identifikasi antara orang percaya dengan kematian Kristus, penguburannya dan kebangkitannya Amin